Welcome to my party, we're just getting started, a life is a dream or a nightmare Film diawali dengan seorang anak SMP yang bernama Shinogawa Hiroshi Hiroshi mempunyai kepribadian yang cerewet banyak bacot dan suka membaca komik tentang berandalan Pada hari itu Hiroshi sedang membeli komik keluaran terbaru Namun sayangnya ketika di jalan pulang, Hiroshi tak sengaja menabrak seorang preman sekolah Ia pun mendapatkan perhudungan oleh mereka dan alhasil komiknya pun dirampas Harga dirinya pun semakin jatuh di saat Hiroshi diminta untuk meminta maaf sambil bersujud Dan karena ketakutan Hiroshi pun harus melakukan itu semua Dua murid dari SMA-nya juga melihat tindakan itu, mereka berdua menertawakan Hiroshi Dari sinilah membuat Hiroshi malu dan memutuskan untuk pindah ke sekolah negeri Ia pun meminta izin kepada kakaknya untuk memindahkannya ke sekolah baru Tujuan utama Hiroshi adalah agar tidak diremehkan dan akan menjadi berandalan di sekolah barunya Pada akhirnya Hiroshi pun pindah sekolah Ia merubah tampilannya seperti preman Hiroshi ingin di hari pertamanya sekolah Banyak murid yang ketakutan melihat penampilannya Ia juga menceritakan kepada murid di kelasnya betapa mengerikannya dirinya Namun Hiroshi diperingatkan untuk berhati-hati dengan tampilan rambut yang mencolok tersebut Karena meskipun di sekolah negeri, ternyata ada empat orang berandalan di kelasnya yang paling ditakuti Mereka diketuai oleh seorang yang bernama Iguchi Tatsuya Semua orang sudah mengenalnya dan banyak diincar oleh sekolah-sekolah lain karena ketangguhannya Mendengar cerita itu Hiroshi awalnya tidak takut dan ingin menjadi bagian dari mereka Tetapi diceritakan ternyata sebelum Hiroshi Ada murid baru yang hanya bersekolah tiga hari saja karena tidak sanggup dengan kelakuan Tatsuya Hal itu seketika membuat Hiroshi ketakutan dan ingin pulang saja Tetapi tiba-tiba Hiroshi didatangi oleh kelompok Tatsuya Mereka membawa Hiroshi ke sebuah tempat di mana Tatsuya berada Tiga orang teman Tatsuya bernama Yamazaki, Moriki dan juga Lupin Awalnya Hiroshi hanya berpikiran kalau dirinya hanya akan dikenalkan oleh Tatsuya sebagai penyambutan anak baru Namun nyatanya Hiroshi ditantang berkelahi oleh Tatsuya Hiroshi pun ketakutan karena dirinya sebenarnya tidak pernah berkelahi Namun mengingat di saat dirinya dirudung Hiroshi pun menerima tawaran berkelahi agar tidak diejek oleh murid-murid di sekolah barunya Hiroshi juga ditertawakan di saat dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang berandalan Trik lecik pun dikeluarkan oleh Hiroshi dengan menandang KNTL-nya Tatsuya Namun hal itu tidak sesuai prediksi Dimana Tatsuya tidak merasakan kesakitan melainkan membuatnya Tatsuya marah Dan pada akhirnya Hiroshi pun mendapatkan pukulan bertupi-tupi dari Tatsuya Di saat sudah tidak berdaya babak belur Hiroshi bangkit dan meminta Tatsuya untuk berkelahi lagi Hal itulah yang membuat mereka tertarik dengan Hiroshi Tatsuya yang tertarik dengan Hiroshi pun mengajaknya untuk makan ramen Namun tiba-tiba ada seorang detektif yang datang untuk menangkap mereka Mereka pun kabur dan meninggalkan Hiroshi yang sudah tidak berdaya Tatsuya juga mengancam Hiroshi jika Hiroshi berani mengadu perbuatannya kepada polisi Pada akhirnya Hiroshi ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Kakaknya dan pacarnya yang bernama Hide datang untuk mempertanggungjawabkan masalah yang terjadi kepada Hiroshi Untungnya kakaknya bisa menjamin Hiroshi sehingga Hiroshi bisa dibebaskan Kakaknya juga mengomeli Hiroshi karena sudah berbuat honor di hari pertamanya pindah sekolah Hide juga memberi petua kepada Hiroshi agar tidak bermain-main di masa mudanya Karena dengan berkelahi tidak akan menjamin kehidupan yang layak di masa depan Semua itu Hide lakukan karena ia sudah mengalaminya sendiri Jadi Hide ini memang dulunya juga seorang berandalan yang suka berkelahi Kini dia hanya bekerja sebagai kuli bangunan Hide dulu adalah pemimpin di SMA Utara Dan musuh bebuyutannya bernama Katagiri dari SMA Barat Mereka selalu berkelahi tetapi selalu berakhir dengan imbang Detektif juga memberitahu Hide bahwa Katagiri sekarang sudah menjadi Yakuza di kota Osaka Sebulan dari kantor polisi Hiroshi dijemput oleh Tatsuya Mereka mengajak Hiroshi untuk makan bersama Hiroshi juga senang karena mendapatkan sambutan dari gengnya Tatsuya Mereka pun langsung pergi ke rumah Tatsuya untuk merayakan penyambutan Hiroshi Tetapi ternyata rumah Tatsuya sudah dikepung oleh murid dari SMA Selatan Dimana mereka ingin balas dendam Karena salah satu murid dari SMA-nya telah dihajar oleh Tatsuya Dia adalah murid pota yang dihajar oleh Tatsuya tadi siang Tetapi siapa sangka bapak dari Tatsuya ternyata lebih ganas dari Tatsuya Bahkan tattoo di badannya melambangkan seperti bahwa dia adalah seorang Yakuza Karena keberisikan yang ditimbulkan oleh para anak berandalan Membuat ayahnya Tatsuya emosi Mereka sempat terkejut dan ketakutan karena ternyata ayahnya Tatsuya adalah seperti orang Yakuza Tetapi semua terlambat Tatsuya langsung menyerang mereka begitu juga dengan ayahnya Perkelahian pun akhirnya tidak bisa dihentikan Dengan keganasan anak dan bapak Membuat para berandalan dari SMA Selatan tidak berputih Hingga tiba-tiba polisi pun datang Tatsuya dan geng berhasil kabur Sedangkan bapaknya harus ditangkap oleh polisi Esok harinya seperti biasa Tatsuya dan geng berkumpul dan nongkrong di sebuah tempat game Itu adalah markas mereka Hiroshi mempertanyakan kepada Tatsuya tentang ayahnya yang seorang Yakuza Tetapi hal itu dibantah Dimana meskipun ayahnya banyak Tato Tetapi ayahnya bukanlah seorang Yakuza Kemudian Nopin menjelaskan tentang sekolah yang ada di kota Komai Dimana Tatsuya dan geng adalah salah satu berandalan yang mempunyai paling banyak musuh SMA mereka berada di utara Sedangkan para musuhnya ada di barat, selatan, dan juga timur Dan murid berandalan yang kemarin adalah berasal dari SMA Timur Tatsuya dianggap gila karena haus akan perkelahian Semua SMA sudah pernah diajaknya berkelahi Itulah mengapa Tatsuya mempunyai banyak musuh Satu persatu mereka memperkenalkan dirinya Yang pertama Lupin Dia tidak pandai berkelahi tetapi mempunyai otak cerdik Dan mendapatkan julukan maling Kemudian Wangko Dia mendapatkan julukan Wangko Karena setiap berkelahi Suka menggigit telinga lawannya Kemudian ada Moriki Gaya berkelahinya suka memukul kepala orang menggunakan botol Hingga telah lama kemudian datanglah Teru dan kelompoknya Mereka adalah murid dari SMA Barat Kedatangan Teru adalah untuk menantang Tatsuya berkelahi Pemilih toko juga mempunyai arena bertanding Oleh karena itu mereka dipersilakan untuk bertanding di sana Teru ini merupakan rival dari Tatsuya Dimana selama 6 kali gelut hasilnya imbang Yaitu 3 kali menang dan 3 kali kalah Dan pada perkelahian kali ini akan menentukan siapa yang paling kuat diantara mereka berdua Hiroshi mencoba untuk menenangkan mereka agar tidak berkelahi Dengan gaya bacotnya Hiroshi terus mengoceh Tetapi hal tersebut tidak diperdulikan oleh mereka Bahkan Tatsuya menganggap Hiroshi adalah orang yang culun Yang tidak berani untuk berkelahi Bahkan Tatsuya juga tidak menganggap Hiroshi sebagai temannya Karena Tatsuya malu punya rekan yang cupu Dan itu membuat sakit hati Hiroshi Karena dianggap sebagai pengacut Dan pada akhirnya perkelahian Teru dan Tatsuya pun dimulai Meski di awal mereka saling serang satu sama lain Namun pada pertandingan kali ini ternyata dimenangkan oleh Tatsuya Teru tidak terima dengan kekalahannya Dan akan mengajak Tatsuya untuk berkelahi lain waktu Anak buah dari Teru juga tidak terima jika mereka pulang dengan kekalahan tersebut Mereka ingin menuntaskan sendiri dengan menghajar semua geng dari Tatsuya Terjadi perdebatan karena ada yang ingin berkelahi Dan ada juga yang menuruti perintah dari Teru saja Pada akhirnya semua menuruti perintah dari Teru Dan mereka pun pergi dari sana Kemenangan itu membuat mereka senang tetapi tidak dengan Hiroshi Yang masih kepikiran dengan perkataan dari Tatsuya Baiknya di kelasnya Hiroshi juga disadarkan oleh temannya Bahwa Tatsuya tidak akan semudah itu menerima murid pindahan Sedangkan diisi lain Tatsuya juga tidak ingin mengajak Hiroshi lagi Padahal Lupin sudah senang karena timnya sudah bertambah satu Dari kealahan Teru sebelumnya Ikuchi yang sedikit membelot kepada Teru Mencoba untuk mengajak kelompoknya untuk balas dendam kepada geng Tatsuya Ikuchi masih tidak terima jika mereka diremehkan oleh geng Tatsuya Ikuchi akan menyelesaikan sendiri tanpa harus menunggu perintah dari Teru Tetapi tangan kanan dari Teru yang bernama Joe Juga akan mendatangi Tatsuya terlebih dahulu Joe ingin mengalahkan mereka semua dengan tangannya sendiri Agar mendapatkan perhatian lebih dari Teru Di tempat lain Hiroshi meminta saran kepada Hide Tentang kehidupannya di sekolah Hide mengatakan bahwa orang jago berkelahi belum tentu berguna ketika sudah terjun ke dunia kerja Karena mereka tidak pernah berjuang semasa menjadi pelajar Itulah yang terjadi kepada Hide sekarang ini Hide memberikan solusi kepada Hiroshi Bahwa sebenarnya yang membuat Hiroshi murung bukanlah karena dia culun dalam berkelahi Tetapi karena selalu takut dicemoh oleh teman-temannya Oleh karena itu Hide menyuruh Hiroshi untuk tetap menjadi keren Meskipun tidak jago dalam berkelahi Ternyata hal itu berhasil membuat Hiroshi bersemangat kembali Di jalan Hiroshi bertemu kembali dengan bapaknya Tatsuya Namun tiba-tiba Ikuchi dan kelompoknya juga datang Ikuchi berniat untuk menculik Hiroshi Karena Hiroshi adalah bagian anggota dari Tatsuya yang paling lemah Mereka juga mengeceh Hiroshi sebagai figuran saja Hingga tiba-tiba bapaknya Tatsuya membelah Hiroshi dan mengusir mereka semua Di saat bapaknya Tatsuya ingin menghajar mereka Tiba-tiba detektif Aramaki datang untuk melerainya Perdapatan kedua orang dewasa itu pun kembali terjadi Dimana ternyata bapaknya Tatsuya ini adalah alumni dari SMA Utara Sedangkan detektif Aramaki adalah alumni dari SMA Barat Jadi perselisian antara kedua SMA tersebut memang sudah terjadi sejak dulu Dan mereka berdua dulunya adalah rival seketika SMA Dari perdapatan itu Hiroshi pun kabur begitu juga dengan geng Ikuchi Hiroshi menadangi markas Tatsuya tetapi mereka tidak ada di sana Hingga tiba-tiba Joe datang untuk menantang Tatsuya berkelahi Sayangnya Tatsuya tidak ada di sana Hiroshi juga terpancing emosi karena dianggap culun oleh Joe Hiroshi ingin memperlihatkan rasa kerennya kepada semua orang Meskipun sebenarnya Hiroshi takut saat Joe menantangnya Tatsuya pun datang bersama dengan kelompoknya Dan karena tidak ingin dianggap culun Hiroshi memberanikan diri dengan berlagak sok keren di hadapan mereka Hiroshi dengan modal budgetnya menceramahi mereka semua untuk tidak meremehkan orang lain khususnya dirinya Hiroshi secara sepontan menantang Joe berkelahi untuk menggantikan Tatsuya Pada akhirnya Hiroshi pun dipertemukan dengan Joe di lapangan gulat Meskipun sudah percaya diri Hiroshi tetap tidak bisa menyentuh Joe Hiroshi beberapa kali mendapatkan tendangan karate dari Joe Tetapi Hiroshi memancing emosi dari Joe Bahwa tendangan itu tidak mumpan terhadapnya Teri klicik pun dilakukan oleh Hiroshi Dimana Lupin melempar bola ke kepala Joe Dan hal itu membuat Hiroshi bisa menyerang Joe Dengan bantuan tersebut Hiroshi pun berhasil mengalahkan Joe Dari sinilah mereka kembali menerima Hiroshi ke dalam gengnya Di sisi lain Joe menceritakan kekalahannya dengan Hiroshi Dan ternyata Ikuchi sudah memanggil alumni mereka yang bernama Ijima Ijima akan mengambil alih langkah untuk menghancurkan SMA Utara Ijima menganggap Teru terlalu lembek untuk menangani masalah tersebut Ijima memerintahkan mereka untuk melakukan pemburuan SMA Utara Meskipun tidak ada hubungannya dengan kelompok Tatsuya Seperti biasa Hiroshi berlagak sokeren Dan menceritakan pengalamannya yang telah mengalahkan murid-murid berandalan dari SMA lain Hingga tiba-tiba Ikuchi kembali datang untuk mencari keberadaan dari Hiroshi Mereka juga akan menculik para cewek-cewek Tetapi Hiroshi mempunyai sebuah rencana Dimana ia melihat ada bapaknya Tatsuya kembali Oleh karena itu Hiroshi mengompori bapaknya Tatsuya Agar terpancing emosi dan mengusir kelompok Ikuchi Kegagalan itu membuat Ijima marah Teru dan Joe kembali memutuskan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan duel Tetapi Ijima menolak dan tetap menyuruh Ikuchi untuk menculik para murid-murid yang tidak bersalah Ikuchi juga akan menculik seorang cewek imut yang bersama dengan Hiroshi yang bernama Suzuki Esoknya Hiroshi mengadu kepada Tatsuya Bahwa PSMA Barat berniat untuk menculik para murid dari SMA Utara Hal itu membuat mereka penasaran siapa dalang dibalik semua itu Karena mereka tahu bahwa Teru tidak akan melakukan hal tersebut Mereka yakin bahwa semua itu adalah kendali dari Ikuchi tanpa campur tangan dari Teru Hingga tiba-tiba Teru datang menemui mereka Awalnya mereka menganggap Teru akan balas dendam kepada Hiroshi karena telah mengalahkan Joe Namun nyatanya Teru ingin memberitahu mereka Bahwa Ikuchi dan kelompoknya sedang beraksi untuk menyerang semua anak-anak dari SMA Utara Bahkan ada niatan untuk menculik Suzuki Teru juga mengatakan bahwa Ikuchi berada di luar kehendaknya Karena Ikuchi sedang bersekutu dengan alumni yang bernama Ijima Mendengar hal itu Hiroshi sonta ingin langsung pergi untuk menyelamatkan Suzuki Hiroshi meminta Tatsuya untuk segera menolong Suzuki Tetapi yang ada di pikiran Tatsuya hanyalah gelut dan gelut Hal itu membuat Hiroshi marah Hiroshi menganggap Tatsuya tidak memikirkan keselamatan Suzuki Dan lebih mementingkan untuk gelut Suasana semakin panas di saat Hiroshi mengolak Tatsuya Yang seorang berandalan tetapi tidak bisa menyelamatkan orang-orang di sekitarnya Bahkan Hiroshi mengatakan lebih baik menjadi pengacut Dibandingkan menjadi berandalan yang tidak bisa menyelamatkan dan tidak peduli dengan orang lain Hiroshi tahu bahwa Suzuki sedang les di Koei Oleh karena itu Hiroshi pergi sendirian untuk menyelamatkan Suzuki Untung saja Hiroshi datang tepat waktu Dimana ternyata Ikuchi sudah menemukan keberadaan Suzuki dan berniat untuk menculiknya Demi cewek yang disukainya Hiroshi memeranikan diri untuk menyelamatkan Suzuki dari kelompok Ikuchi Hiroshi menyerang dengan melemparkan sepeda yang ada di sana Sambil menyuruh Suzuki dan temannya untuk pergi dari sana untuk memanggil polisi Ia mencontoh tindakan itu seperti yang dilakukan oleh bapaknya Tatsuya Tetapi sayangnya Hiroshi harus tetap mendapatkan serangan dari kelompok Ikuchi Pada akhirnya kini Hiroshi lah yang menjadi tawanan kelompok Ikuchi Mereka menggunakan Hiroshi untuk memancing Tatsuya Namun Hiroshi menegaskan bahwa ia sudah bukan teman dari Tatsuya Hingga di perjalanan mereka bertemu dengan Tatsuya dan geng yang sudah menunggu kedatangan dari Ikuchi Ternyata Tatsuya sudah mempunyai rencana untuk menyelamatkan Suzuki Tetapi dengan caranya sendiri Dari sini Hiroshi sangat senang karena ternyata Tatsuya masih memperdulikan orang-orang di sekitarnya Dan pada akhirnya perkelahian pun terjadi Terima kasih telah menonton! Meskipun kalah jumlah tetapi mereka semua bisa satu persatu menghajar kelompok Ikuchi Sedangkan Hiroshi berhadapan langsung dengan Ikuchi Awalnya Hiroshi cukup kewalahan Namun sedikit bantuan dari Tatsuya membuatnya bisa membalikkan keadaan dengan jurus penendang biji Di isi lain, Ijima ternyata telah memperhatikan perkelahian mereka Ijima sangat kecewa dengan Ikuchi karena bisa di kalahkan dengan semudah itu Oleh karena itu, Ijima menyewa seseorang yang bernama Masato untuk menghabisi kelompok Tatsuya Esok harinya Teru dan Joe ditangkap oleh Ikuchi Mereka berdua disiksa karena telah menghianati SMA-nya Yang telah memberitahu rencana Ijima kepada Hiroshi dan gengnya Ikuchi juga tega mematahkan jari Teru karena tidak mau meminta maaf Tetapi pada akhirnya Teru pun bersujud meminta maaf Karena tidak ingin Joe menjadi pelampiasan kekesalan dari Ikuchi dan Ijima Masato juga datang ke sana Ia awalnya cukup paget karena melihat teman sekelasnya Yaitu Teru sudah babak belur Ijima meminta untuk Masato menghajarnya Masato menolaknya karena dia adalah teman kelasnya Tetapi seketika Masato berubah pikiran Di saat Ijima menawarkan uang jika mau menghabisi Teru Hiroshi seperti biasa memamerkan tindakan keberaniannya kepada Suzuki Hingga tiba-tiba Hiroshi kembali ketakutan Di saat ada dua anak SMA Choufu Selatan datang Menghampiri mereka Dua murid tersebut bernama Kato dan Akagi Mereka mencari keberadaan Tatsuya untuk menantangnya berkelahi Tetapi Hiroshi dan Lupin pura-pura tidak mengenalnya Karena mereka ketakutan Akagi dan Kato juga menanyakan kepada Teru Tentang keberadaan dari Tatsuya Hingga mereka terlibat perdebatan Karena Teru tidak ingin memberitahunya Kato dan Akagi juga dengan mudah mengalahkan Teru dan juga Joe Seorang murid gondol dari SMA Timur tahu di mana letak Tatsuya Mereka pun segera pergi dari sana Di saat semua tenang Tatsuya, Wanko, dan juga Moriki mendapatkan serangan dadakan dari Kato dan juga Akagi Mereka berdua menghajar Tatsuya tanpa ampun menggunakan pemukul baseball Di kondisi ini Tatsuya bawa belur dan harus menerima kekalahannya Ternyata geng Tatsuya telah divitna oleh si Gundul Dimana si Gundul mengatakan bahwa geng Tatsuya akan menghancurkan pasukan iblis dari kota Chofu Itulah penyebab kenapa Kato dan Akagi yang merupakan salah satu anggotanya Langsung turun tangan untuk mencari keberadaan Tatsuya Karena kondisi sudah seperti ini dan Tatsuya juga sudah mendapatkan serangan Maka dari itu Tatsuya mendeklarasikan Bahwa dirinya akan benar-benar menghancurkan pasukan iblis Chofu Itulah bantu bales dendam ketidakterimaannya karena telah diserang Mereka sempat menantang kembali untuk berkelahi Tetapi karena adanya polisi yang mendekat Akagi dan Kato pun pergi dari sana Akagi juga meminta Tatsuya datang ke Chofu jika ingin bales dendam Lupin pun menjelaskan bahwa kebanyakan orang-orang di Chofu adalah preman Mereka setelah lulus sekolah biasanya bergabung dengan pasukan iblis dan menjadi berandalan Sedangkan Akagi dan Kato adalah penguasa sekolah dan merupakan calon pemimpin pasukan iblis Tatsuya tidak gentar sedikit pun Tatsuya tidak terima jika dirinya diremehkan Oleh karena itu Tatsuya akan pergi ke Chofu untuk melakukan penyerangan Tidak peduli badannya bapak belur Tatsuya akan tetap pergi sesegera mungkin Seperti biasa Hiroshi mencoba untuk menenangkan mereka Hiroshi mencoba untuk memikirkan rencananya terlebih dahulu Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi Hingga tiba-tiba Joe datang dengan menginformasikan bahwa dirinya dan Teru juga diserang oleh Akagi dan Kato Joe mengatakan bahwa Teru sedang cedera karena jarinya patah Oleh karena itu Joe ingin ikut Tatsuya untuk bales dendam Kebetulan Joe juga tahu di mana markas dari pasukan iblis Mereka pun meminjam mobil ayahnya Tatsuya untuk pergi ke Chofu Dan penyerangan secara dadakan pun dilakukan oleh geng Tatsuya ke markas pasukan iblis Mereka tanpa takut langsung menyerang semua anggota pasukan iblis Mereka tanpa takut langsung menyerang semua anggota pasukan iblis Mereka tanpa takut langsung menyerang semua anggota pasukan iblis Perkelahian pun akhirnya terhentikan karena kedatangan polisi Geng Tatsuya berhasil kabur Sedangkan Kato dan Akagi ditangkap oleh polisi Esoknya Hirozi makan bersama dengan Suzuki dan juga temannya Suzuki menceritakan bahwa dulunya Tatsuya pernah dirudung sewaktu SD Dari situ Tatsuya belajar bela diri Itulah mengapa kini Tatsuya menjadi orang yang sangat kuat dalam berkelahi Selain itu Suzuki juga adalah mantan dari Tatsuya Mereka pernah pacaran selama 3 bulan Karena Tatsuya pernah menyelamatkan Suzuki kayak di preman Dari kejadian penyerangan ke pasungan iblis Kini Tatsuya selalu diincar oleh Akagi dan Kato Mereka berdua selalu mendatangi Tatsuya untuk menantangnya berkelahi Hirozi seperti biasa merasakan ketakutan Tetapi di saat dirinya tahu bahwa Akagi dan Kato tidak membawa pasukan Ia pun maju dan mengeluarkan semua bacotannya Hiroshi melarang mereka untuk berkelahi di hari natal tersebut Tetapi semua omongan itu dihiraukan Hingga Moriki menawarkan perkelahian duel antara Kato dengan Tatsuya Dan Akagi dihadapkan dengan Hirozi yang merasa sok jago Sedangkan Moriki sendiri akan melawan si Gundul Mereka semua pun berkumpul di sebuah tempat Perkelahian pertama antara Moriki dengan si Gundul Dimana Moriki bisa menyelesaikannya hanya dengan satu pukulan saja Kemudian perkelahian kedua Tatsuya dengan Kato Perkelahian ini cukup sengit hingga dimenangkan oleh Kato Dan yang terakhir adalah Akagi melawan Hirozi Dengan kaki kemataran Hirozi akan bertarung melawan Akagi Seperti dugaan Hirozi tidak bisa memberikan pukulannya kepada Akagi Dan Hirozi harus menerima kekalahannya karena memang tidak sebanding Hari demi hari kini mereka gelut dan saling menantang satu sama lain Hingga saat di malam natal Hirozi sudah muak dengan perkelahian mereka yang tidak ada habisnya Oleh karena itu Hirozi menawarkan untuk makan bersama Karena menurutnya itu lebih seru Dan ternyata Akagi dan Kato menerima tawaran tersebut Pada akhirnya perkelahian malam itu tidak dilanjutkan Mereka pergi ke rumah Hirozi untuk makan bersama Mereka pun cukup terkejut karena Akagi dan Kato Meskipun berandalan tetapi mereka berdua sangat sopan Sedangkan diisi lain Ikuchi kembali menangkap murid-murid dari SMA Utara Namun kali ini Ikuchi lebih bertindak keras dari yang sebelumnya Ikuchi menegaskan bahwa semua murid di SMA Utara akan dilibas semuanya Meskipun mereka bukan temannya Tatsuya Karena itu merupakan tanggung jawab bersama Ijima meminta Masato untuk menghabisi mereka semua dengan bayaran seribu yen per kepala Sedangkan jika lo berhasil mengalahkan Tatsuya Maka akan mendapatkan bayaran sepuluh ribu yen Ikuchi mempertanyakan kenapa Masato begitu terobsesi dengan uang Ikuchi mengira bahwa Masato adalah orang miskin Tetapi nyatanya Masato adalah orang yang tajir Jadi sewaktu SD Masato mendapatkan perudungan yang sangat kejam Dimana tubuhnya dilukis menggunakan pensil Itulah yang membuatnya banyak luka di tubuhnya Masato selalu dipala sepuluh ribu yen setiap hari Dan jika tidak diberi mereka akan melukai tubuhnya dan menyiksanya Hingga saat SMP Masato pun belajar kickboxing dan mulai jago berkelahi Di suatu tempat seorang Yakuja bernama Katagiri sedang mendapatkan hukuman oleh bosnya Katagiri dihukum karena telah menyerang seorang yang sedang bertransaksi narkoba di areanya Katagiri tidak tahu kalau mereka ada kaitannya dengan organisasi bosnya Oleh karena itu dari perbuatan Katagiri tersebut Bosnya harus meminta maaf kepada bos Kyuruki yang bekerja sama dengan mereka Bosnya Katagiri berniat untuk memecat Katagiri dari anggotanya Dan biasanya keluar dari Yakuja jarinya harus dipotong Tetapi Katagiri sudah memutuskan sendiri Bahwa dirinya akan keluar dari Yakuja dan memotong jarinya sendiri Katagiri berniat untuk kembali ke tempat asalnya Yaitu Komai Pertemuan pertamanya Katagiri bertemu dengan Hide yaitu rivalnya sewaktu SMA Hide terkejut karena Katagiri kembali ke Komai Katagiri menjelaskan bahwa dirinya sudah keluar dari Yakuja Pada pertemuan itu Katagiri langsung menantang Hide untuk berkelahi Tetapi Hide menolaknya karena merasa sudah tua dan tidak perlu berkelahi lagi Katagiri terus memancing emosi Hide dengan mengecek-ngecek pacarnya Perkelahian hampir saja terjadi Tetapi untung saja detektif Aramaki datang untuk menghentikannya Katagiri ternyata langsung menemui Ijima di sekolah barat Katagiri juga cukup terkejut karena ada tawanan dari SMA Utara di sana Semua orang berlutut di hadapan Katagiri Katagiri juga menyuruh Ijima untuk tidak ikut campur urusan SMA Tapi nyatanya Katagiri juga yang akan bergabung dengan mereka Katagiri mempunyai sebuah rencana Dimana dirinya memberikan rokok dan memfotonya Dari waktu itu Katagiri mengancam akan menyebarkannya ke sekolah Jika tidak menembusnya dengan uang Mereka cukup ketakutan karena jika foto itu tersebar Maka bisa jadi mereka tidak bisa mengikuti ujian Katagiri juga tidak takut jika mereka melaporkannya kepada polisi Karena itu tidak akan berguna Katagiri juga akan menyerang King Tatsuya Untuk menyelesaikan masalah SMA Utara Namun secara tiba-tiba Joe datang menemui mereka Untuk memberi pelajaran Tetapi sayangnya Joe tidak tahu siapa itu Katagiri Dan akhirnya Joe harus dihajat tanpa ampun oleh Katagiri Sedangkan diisi lain Tatsuya sedang sakit Badannya lemas tidak berdaya karena demam Saat itu Tatsuya ingin pergi ke toko untuk membeli rokok Meskipun sudah dilarang oleh bapaknya Tetapi Tatsuya tetap bersih keras Hingga tersengaja Masato lewat di depan rumah Tatsuya Suatu kebetulan bagi Masato Dimana dirinya memang mencari Tatsuya Pada akhirnya Masato menghajar Tatsuya yang sedang sakit Tatsuya tidak bisa menyerang Karena badannya masih lemas Dan Tatsuya pun harus tumbang dengan muka bapak belur Sedangkan di tempat lain Katagiri juga menyerang Hiroshi dan yang lainnya Katagiri menghajar mereka semua Dengan menggunakan beras knik di tangannya Cukup dengan sendirian Katagiri berhasil mengalahkan Hiroshi Meskipun sudah beberapa kali bangkit Tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Katagiri yang hanya seorang diri Katagiri meminta Hiroshi untuk meminta maaf sambil bersujud Hal itu mengingatkan dirinya di saat di sekolah sebelumnya Rasa kecewa terhadap dirinya sendiri kembali muncul Karena Hiroshi tetap menjadi orang yang culun Tetapi tidak ada pilihan lain Hiroshi tetap bersujud agar teman-temannya dibebaskan Namun nyatanya Katagiri tetap mengambil kartu pelajar dan dompet para anak-anak SMA Utara Katagiri akan mengembalikannya jika mereka membawa uang 20 ribu yen kepadanya Mayahara mengancam akan melaporkannya kepada polisi Tetapi Katagiri tidak takut bahkan Katagiri akan memburunya jika polisi sudah membebaskannya Tatsuya yang terkabar di depan rumahnya ditemukan oleh ayahnya Seketika ayahnya membawanya ke rumah sakit Katagiri meminta Ijima dan Ikuchi untuk mengumpulkan banyak dompet dan kartu pelajar dari SMA Utara Mereka harus datang besoknya di sebuah terowongan untuk menembus sebesar 20 ribu yen Katagiri akan benar-benar mengembalikannya jika mereka membayarnya Namun Katagiri akan mencatat nomor HP dan rumah mereka Agar mereka tetap bisa memerasnya di lain waktu Sedangkan di sekolah Hiroshi dijauhi oleh teman-teman kelasnya Terutama Mayahara Mayahara marah besar kepada Hiroshi karena ini semua adalah salahnya Murid-murid lain jadi kena imbasnya atas perbuatan bodoh Hiroshi dan geng Tatsuya Mayahara mengatakan berandalan hanya bisa membuat onar Bahkan Mayahara juga mengolok Hiroshi sebagai seorang berandalan colun Yang berlagak sok jagoan tetapi bisanya hanya bersujud Hiroshi marah karena hanya merebutkan uang sebesar 20 ribu yen Tetapi seketika Hiroshi tertampar di saat Mayahara mengatakan Bahwa dia dari keluarga biasa saja yang harus bekerja keras Untuk mendapatkan uang demi membiayai kebutuhan sekolah Mayahara juga mengatakan kepada Hiroshi Bahwa sebaiknya Hiroshi tidak pindah ke sekolahnya Moriki dan yang lainnya juga kesal karena para murid SMA Utara kini menjadi target pemerasan Mereka juga mencari keberadaan Tatsuya yang tidak pernah muncul Tatsuya sendiri juga baru pulang dari rumah sakit Keadaan tangannya patah dan demam Hiroshi juga mendatangi Tatsuya untuk menceritakan semua apa yang telah terjadi Tanpa memperhatikan kondisi Tatsuya akan tetap balis dendam kepada Masato Dan akan menyelesaikan masalah tentang SMA Utara Tatsuya berniat untuk pergi sendirian Pemuruan murid-murid SMA Utara tetap berlanjut oleh Ikuchi Suzuki mencoba untuk menghentikannya dan akan melaporkannya kepada polisi Sempat Ikuchi ingin menculik Suzuki Tetapi Moriki datang Moriki meminta untuk membawanya kepada Katagiri Moriki ingin balas dendam dengan gelutnya Moriki berpasang kepada Suzuki untuk memberitahu semua ini kepada Tatsuya Sedangkan Joe telah dirawat di rumah sakit karena kakinya patah atas perkelahiannya dengan Katagiri Teru ingin balas dendam dan berniat untuk mencari keberadaan dari Katagiri Namun tiba-tiba Tatsuya datang Ia bertanya kepada Teru di mana lokasi Masato Teru tidak ingin memberitahunya karena ini adalah balas dendamnya Tetapi pada akhirnya mereka berdua yang pergi ke sana bersama Akagi dan Kato juga sedang mencari keberadaan dari Tatsuya Tetapi mereka tidak menemukan di rumahnya Mereka justru bertemu dengan Masato dan Ijima yang sedang mencari keberadaan Tatsuya Yang telah terkapar di tanah sebelumnya Masato ingin memperlihatkan kepada Ijima Bahwa Tatsuya sudah terkalahkan Akagi dan Kato tidak percaya bahwa Tatsuya telah dikalahkan oleh Masato Terjadi perkelahian di antara mereka Namun sayangnya polisi datang untuk membubarkan perkelahian tersebut Moriki dan yang lainnya juga telah sampai di terowongan untuk menemui Katagiri Sedangkan Hiroshi sendiri sedang berkumpul di tempat gym bersama dengan Hide dan kakaknya Hiroshi curhat tentang permasalahannya di sekolah Hide pun menceritakan siapa itu Katagiri Jadi Katagiri adalah anak broken home Dimana ayahnya meninggal ditusu oleh ibunya karena sering melakukan KDRT Hingga ibunya juga melakukan percayaan setelah membunuh ayahnya Katagiri Katagiri menyaksikan kematian kedua orang tuanya Hingga semenjak itulah ia tidak pernah ketawa Itulah mengapa Katagiri menjadi berandalan dan memutuskan untuk menjadi Yakuza Karena kehidupan masa kecilnya yang sangat suram Akagi dan Kato yang ada di sana juga menceritakan bahwa Tatsuya tidak ada di rumah Dan kemungkinan Tatsuya sedang mencari keberadaan dari Masato Hiroshi ragu untuk balas dendam karena ia tidak yakin akan bisa mengalahkan mereka Oleh karena itu Hiroshi ingin menyelesaikan dengan membayar untuk menebus kartu pelajar dan dompet yang diambil oleh geng Katagiri Hiroshi meminjam uang kepada Hide Tetapi kepala gym melarang rencana tersebut Karena jika saja Hiroshi menebusnya Maka ada kemungkinan Katagiri akan tetap memanfaatkannya Kemudian tiba-tiba Suzuki datang dan memberitahu bahwa Moriki, Wanko, dan Lupin sedang pergi ke tempat Katagiri Mereka ingin menyelesaikan masalah sekolahnya Akagi dan Kato juga ingin pergi ke sana karena ingin meneruskan perkelahiannya dengan Masato Hingga tiba-tiba Jo juga datang Dengan kondisi kaki yang patah Jo memberitahu bahwa Teru dan Tatsuya sedang pergi ke tempat Katagiri Dan pada akhirnya tidak ada pilihan lain Hiroshi pun terpaksa harus ikut dengan mereka untuk menyusul Moriki Hiroshi mempunyai sebuah rencana Dimana dirinya meminjam pelindung tubuh kepada kepala gym untuk bergulat melawan Katagiri Di terowongan Moriki meminta Ikuchi untuk mengembalikan semua dompet dan kartu pelajar yang dirampas oleh mereka Terjadi perdebatan karena Ikuchi tidak ingin mengembalikannya Tetapi ada sebuah syarat jika ingin Ikuchi menyerahkannya Yaitu Moriki harus menerima semua pukulan dari geng Ikuchi Jika Moriki tidak terjatuh maka semua akan dikembalikannya Moriki pun menyetujui persyaratan tersebut Moriki yakin bahwa dirinya bisa kuat menerima semua pukulan itu Satu persatu dari 16 orang memukul Moriki Sayangnya di pukulan terakhir Moriki harus tumbang Dan akhirnya ia pun tidak bisa mengambil dompet dan kartu pelajarnya Tetapi Lupin dan Wanko masih mempunyai rencana Dimana mereka berhasil mencuri dan langsung kabur Sayangnya Lupin berhasil ditanggap oleh Katagiri Rencana pun gagal Hingga tiba-tiba Teru dan Tatsuya datang untuk menolong teman-temannya Tidak hanya itu Hiroshi juga datang untuk membantu penyerangan tersebut Hiroshi dengan pelindungnya juga sudah percaya diri untuk melakukan perkelahian Hiroshi juga memberikan obat demam dan perdanyeri yang dititikan oleh bapaknya Tatsuya Dan pada akhirnya pertarungan pun terjadi Hingga tiba-tiba Hiroshi menghentikan pertarungan Hiroshi mengatakan bahwa Tatsuya sedang terkena penyakit menular Dan jika ada orang yang menyentuhnya Maka orang itu akan tertular Itu hanya tipu daya dari Hiroshi saja Tetapi ujung-ujungnya mereka menghiraukannya Dan perkelahian pun kembali terjadi Hiroshi dengan pelindungnya tidak gentar sama sekali Bahkan ia bisa mengalahkan beberapa orang dengan mudah tanpa terluka Dan akhirnya Hiroshi dipertemukan dengan Katagiri dan Tatsuya dengan Masato Sedangkan yang lainnya sudah dikalahkan dan menyisakan Masato dan juga Katagiri Kondisi Tatsuya yang lemas membuatnya tidak bisa on fire melawan Masato Tetapi ia tetap memaksakan dirinya Sedangkan Hiroshi hanya bisa menangkis serangan dari Katagiri Untuk membuat Katagiri kelelahan Hingga tiba-tiba detektif Aramaki datang untuk menangkap mereka semua Tetapi Hide mencoba untuk menghentikannya Hide meminta kepada Aramaki Agar mereka menyelesaikan masalahnya sendiri Karena jika tidak masalah ini akan terus terulang Aramaki awalnya tidak mengizinkannya Namun atas permohonan dari kakaknya Hiroshi dan Hide Akhirnya Aramaki mengizinkan Dengan syarat jika sudah terlalu berbahaya Maka ia akan menghentikannya sendiri Tatsuya masih tidak pantang menyerah Ia mengerahkan semua kekuatannya meskipun kondisinya semakin memburuk Bahkan Tatsuya juga menggunakan tangan kanannya yang patah Untuk menyerang Masato Sedangkan Hiroshi juga berhasil melumpukan Katagiri Setelah membuat Katagiri kelelahan menyerangnya Dengan emosi yang tak terkendali Tatsuya terus menghajar Masato tanpa ampun Aramaki sempat ingin menghentikannya Tetapi Moriki terlebih dahulu menghentikannya Mereka mengira pertarungan telah selesai Tetapi ternyata Masato bangkit dan membuka bajunya Disini semua orang terkejut Melihat banyak luka di badannya Masato Katagiri juga bangkit setelah mengingat masa lalunya Pertarungan pun kembali dimulai Hiroshi juga melepas pelindungnya Begitu juga dengan Katagiri yang melepas Bruce Knacklesnya Singkatnya Tatsuya berhasil mengalahkan Masato Sedangkan Katagiri berhasil mengalahkan Hiroshi Tetapi Katagiri tidak ingin melanjutkan pertarungannya Dan ia pun menyerahkan diri ke polisi Pada akhirnya Geng Tatsuya memenangkan pertarungan ini Mereka pun merayakannya dengan makan bersama Hiroshi juga sudah mengembalikan dompet dan kartu pelajar Yang telah dirampas oleh Katagiri Maehara yang sebelumnya kesal dengan Hiroshi Kini ia mulai kagum karena rela berkelahi Demi bisa mendapatkan kembali dompet dan kartu pelajar para murid Teru dan Joe juga bergabung untuk makan bersama Teru menceritakan bahwa para anak buahnya sudah kembali ke tangannya Mereka juga menyesal telah mengikuti Ikuchi Bahkan Ikuchi juga tidak tahu diri Tiba-tiba mendekati Teru kembali untuk menerimanya menjadi anggotanya kembali Sedangkan Katagiri yang terbebas dari tuntutan Memutuskan untuk pergi meninggalkan Komai Dan akan pergi ke Shinjiku Karena mendapatkan tawaran kerja dari temannya Aramaki senang karena Katagiri tidak menjadi Yakuja lagi Dan berharap bisa bekerja secara rajin Hingga tiba-tiba Akagi datang Ia mengabarkan bahwa ia sudah keluar dari pasukan iblis Mereka awalnya tidak percaya Karena keluar dari pasukan iblis adalah hal yang mustahil Tetapi Akagi mendapatkan keringanan dari ketuanya Sayangnya Kato telah diculik oleh ketua pasukan iblis yang bernama Kizaki Akagi diminta untuk membawa geng Tatsuya ke hadapannya Jika ingin Kato bebas Dan pada akhirnya mereka semua bersiap untuk menyelamatkan Kato Seperti biasa Hiroshi menolaknya Dan meminta teman-temannya untuk tidak setuju Tapi nyatanya mereka mendukung Hiroshi untuk bergabung dalam perkelahian Dan kemudian film pun tamat Oke semakin itu saja untuk pembahasan drama seri Jepang drop untuk tahun 2023 Jika kalian setuju untuk pembahasan film-film berandalan selanjutnya Silahkan kalian like video ini Oke guys mungkin itu saja Terima kasih bagaikan sudah menonton Sampai habis See you next time Ditunggu untuk video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya